oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama riski motor ya untuk kali ini setanah tujuh malam disini mau coba bongkar garapan yang beat disini tuh suaranya kasar ya disana masih banyak karena disini masih musim lebaran jadi masih numpuk banyak garapan dan disini kita coba lembur ya untuk bongkar beat disini kendalanya itu bunyi mas bro jadi suaranya kayak kasar-kasar di mesin ya kalau kita dengarkan itu ada suara kayak kemerasak gitu di bagian dalam mesinnya disini nanti kita coba untuk hidupkan disini suaranya begini mas bro ya kalau kita dengarkan suaranya kayak kasar-kasar kita begitu suaranya mas bro ya jadi kayak gimana gitu ya ada suara kasar di bagian mesin kalau prediksi saya sih biasanya terdapat pada bagian lahar kerukasnya ya disini lahar kerukas mulai berkendala biasanya karena kemungkinan untuk penggunaan oli yang tidak tepat ataupun juga memang untuk penggantian olinya itu kurang rutin mas bro jadi kendala itu ausnya di bagian bearing kerukasnya mas bro oke disini nanti kita akan bongkar ya jadi kita akan bongkar kita belah total dan lantai akan kita ganti lahar kerukasnya sekalian mau ngecek yang lain juga ya oke tapi sebelumnya silahkan di like share dan subscribe ya buat teman-teman soalnya dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya jadi nanti biar dapat notifikasi untuk video terbaru dari reski motor oke ya dilanjut untuk pembongkarannya dilanjut masih pembongkaran disini mas bro ya jadi kita lepas lepaskan dulu untuk di bagian throttle bodynya dan disini kita melepaskan untuk bagian kabel-kabel sensor ya disana kita lepaskan oke kita sambung disini untuk bagian ke awal lagi ya di bagian tadi sebelum dibongkar mungkin ada yang tanya mas mungkin itu disebabkan oleh di bagian box CVT-nya yang bunyi tadi sudah dicek mas bro ya jadi disini juga kita lepas dulu untuk di bagian CVT jadi untuk bagian poli depan kita lepas dulu lalu di hidupkan lagi ternyata juga bunyi masih sama ya jadi bunyi masih sama seperti pada awal pengetesannya berarti VIK ya untuk suara mesin itu berada di bagian dalam mesinnya kalau kita masih proses untuk pembongkaran untuk tambahan informasi juga ya karena disini untuk beat itu sudah sering terjadi yaitu bunyi kasar seperti tadi ya jadi untuk beat, vario padahal untuk dikatakan usianya itu masih muda ya dalam artian itu belum belum lama ya disini karena belum ada 10 tahun gitu ya itu sudah bunyi kasar yang perlu diperhatikan mungkin karena di bagian dalam mesin ini ada pelumasan yaitu oli disini mungkin oli ya yang perlu diperhatikan juga mungkin sering telat untuk penggantian oli ataupun juga sering rutin dalam artian penggantian oli tapi olinya mungkin tidak tepat atau juga terkadang menggunakan oli yang bukan standarnya jadi perlu diperhatikan juga disini sudah terlepas ya jadi sudah kita pisahkan untuk rangka dengan mesinnya disini disini kita mulai proses untuk membongkaran mesin masih melembur ya disini masih banyak harapan biasa kalau mesin melebaran seperti ini walaupun sesudah sudah selesai ya tapi karena habis pemakaian untuk lebaran mungkin jadi banyak yang perlu dibetulkan ataupun juga ada yang harus turun mesin ya karena mungkin kemarin ditahan-tahan setelah habis lebaran baru dibongkar mesinnya selamat menikmati oke sekarang kita tinggal mau bongkar untuk bloknya ya karena disini kita akan bongkar bagian dalamnya yaitu di bagian krokasnya tapi untuk posisi piston itu tidak berkendala mas bro jadi disini untuk piston itu mungkin dalam keadaan baik ya dalam artian tidak ada ngebul sama sekali jadi untuk triknya karena terkadang kalau misalkan kita bongkar yang tadinya tidak ngebul kok setelah dibongkar jadi ngebul nah untuk triknya disini kita untuk pembongkaran piston itu posisi ring ya disini disini untuk ring pistonnya itu jangan sampai digeser mas bro jadi kalau bisa untuk pelepasan posisi piston jadi melepasnya posisi masih di bagian bloknya jadi supaya nanti posisi ringnya itu tidak ngeser dari tempat semulanya mas bro ini perlu diperhatikan sekali jadi untuk pemula yang terkadang itu heran ya kenapa kok tadinya tidak ngebul setelah dibongkar dipasangi lagi jadi ngebul karena alasannya seperti tadi seringnya ya menurut pengalaman yang sudah pernah saya alami ya jadi jangan digeser geser untuk posisi gap ringnya jadi kalau misalkan posisi mau bongkar total mau misalkan ganti setang ganti lahar keruk as tapi piston tidak diganti disini jangan dibongkar untuk ringnya perlu diingat jangan dibongkar untuk posisi ringnya jadi kalau pun mau melepas pistonnya kalau bisa posisi dalam keadaan seperti ini jadi posisi kalau pun dilepas itu jangan sampai digeser untuk ringnya jadi gapnya itu jangan digeser jadi posisinya harus seperti aslinya jadi tetap ajak oke ini trik buat teman-teman pemula yang mungkin pernah mengalami seperti kejadian yang saya sebutkan tadi sebelum dibongkar tidak ngebul tapi setelah dibongkar dipasang-pasang lagi ternyata ngebul ini kemungkinan disini kesalahannya mas bro jadi karena posisi gap ringnya gap ring pistonnya itu geser dari posisi semulanya kok bisa mas kan posisi masih tetap di bagian linernya tapi disini yang perlu diingat karena posisi keausan ya di bagian masing-masing gap dan ring dengan burinya ini akan berbeda jadi nanti kalau misalkan berubah ini akan menyebabkan kelonggaran yang mungkin menyebabkan terjadi ngebul oke mas bro ya oke kita cek disini seperti ini kita seperti ini jadi kita masukkan seperti seperti ini jadi jangan dirubah-rubah posisinya nanti kalau pun mau kita pasang kita tarik dikit lagi kita tarik ya sampai itu harus dipasang jadi jangan dirubah oke dan kita cek disini secara logikanya ya jadi kalau misalkan bunyi itu akan goyang-goyang tapi disini enggak posisi setang menurut saya aman tidak berkendala jadi kemungkinan fik itu kerusakan di bagian lahar kerkas oke kita kita pongkar-pongkar dulu aja disini hampir selesai pembongkaran jadi nanti setelah pembongkaran magnet ini lagi magnetnya kita pongkar baru nanti kita belah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah terlepas disini untuk kerukasnya disini jadi untuk kerukas disini ya ada lahar disini untuk bearingnya atau laharnya yaitu untuk bagian kerukasnya ada dua kanan-kiri dan disini kemungkinan disini yang bunyi disini lagi untuk predisinya kalau misalkan kita putar seperti ini itu enggak begitu ketara tapi kalau misalkan posisi putaran tinggi atau putaran cepat ini akan bunyi ini ada suara dikit ya nah disini nanti kita akan ganti bagian bearingnya ya mas disini karena disini sering terjadi bagian bearingnya ini yang bunyi nanti kalau misalkan kita cuci kita misalkan cuci pakai bensin ini akan lebih ketara jadi untuk bunyinya kita coba disain untuk bersihkan seperti ini jadi kalau misalkan masih terkena oli biasanya enggak begitu kelihatan ya karena masih ada berlumasan tapi kalau misalkan kita kasih bensin disini ini akan timbul bunyi seperti ini nah karena disini untuk lahar disini sudah mulai kocak ini akan ketara bunyinya atau juga akan lebih jelas bunyinya pada waktu putaran tinggi yaitu untuk posisi aduban di bagian mesinnya ya kalau misalkan disini mungkin enggak berikut terakhir kalau misalkan kita lepas seperti ini kita cuci untuk bagian bearing nya disana misalkan kita kasih bensin seperti ini lalu kita putar disini agak bunyi kasar ya kayak kasar seperti ini nah dan kalau kita pegang di bagian ini ini tentunya ada kayak kocak ya memang biasanya kalau misalkan baru pun ada ada spelling ada kocaknya tapi enggak begitu ketara kalau misalkan kita ketok seperti ini disini ada bunyi ya maksud ya di bagian bearing nya nah nanti akan kita ganti tapi untuk di bagian stang disini kita pertahankan karena tidak ada bunyi di bagian pistonnya stang pistonnya maksud saya oke itu dulu mas bro ya untuk penjelasan jadi untuk prediksi bunyi kasar di bagian mesin yang tadi bagian awal sudah saya videokan silahkan dicermati untuk suaranya kayak apa dan disini untuk prediksi saya itu adalah di bagian bearing untuk bandul nya atau kerugas nya seperti ini oke nanti tentunya kita akan belikan dulu untuk spare part nya nanti kan kita pasang dan nanti bisa review untuk pemasangan dan bunyinya kayak apa setelah penggantian bearing untuk lahar kerkas nya disini untuk kerkas sudah kita ganti untuk laharnya ya mas bro ya jadi kita ganti untuk lahar kerkas nya dan tentunya kita gunakan untuk lahar kerkas nya yang original ya mas ya jadi jangan beresiko karena disini posisinya di dalam ya jadi kalau misalkan kita gunakan yang jelek atau juga yang murahan nanti takutnya akan cepat bunyi dan tentunya ini akan bongkar dua kali jadi gunakanlah untuk laharnya kalau bisa original oke ya untuk proses pemasangan jadi di tracker ya ditarik terus nanti kita luruskan dan tarik kenapa kok ditarik tidak diketok saja lewat sebelah kanan karena disini untuk kerkas ini tentunya harus benar-benar center dalam artian itu stabil untuk memutarnya kalau misalkan diketok nanti akan oleng sehingga nanti tentunya putarannya akan oleng dan menggabatkan bunyi jadi pelan-pelan tidak apa-apa yang penting masuknya benar dan nanti hasilnya juga benar juga posisikan lurus ya kalau misalkan punya tracker yang khusus mungkin akan lebih mudah ya tapi kita gunakan untuk tracker seadanya yaitu bisa gunakan lah 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 bekas kertas itu kan banyak ya jadi bisa kita manfaatkan sehingga nanti bisa digunakan untuk tracker oke disini sementara lagi hujan lagi hujan ini kebetulan juga masih ada konsumen disini ada bang yusuf ini dari karanggayam juga oke masih siap ya makasih datangannya disana juga ada masih dalam perbaikannya masih ada banyak kemarin juga masih banyak tapi sudah mulai berkurang disini untuk pembongkaran-bongkaran disini untuk mpik yang tidak saya videokan ya disini juga kita ganti blog fixen ya kita juga blog fixen masukkan ke mx kemarin udah ada untuk di video sebelumnya juga ada yaitu untuk mx dimasuki pakai blog fixen ya jadi untuk biar tambah performa Oke kita kembali di sini ya di sini kita perlahan-lahan ya untuk masukannya dipaskan sampai betul-betul posisinya lurus baru kalau kita tarik ya kita trekker oke di sini setelah kita trekker ya di sini udah mentok kalau kita lihat dari sebelah sini juga sudah mentok lalu kita coba puter ya nanti kalau misalkan kita puter ini tertentunya harus center ya mas bro ya sebentar nah seperti ini jadi putarannya ini kalau misalkan kita puter seperti ini disini tuh kelihatan lurus nah seperti ini ya ini harus harus center mas bro ya kalau misalkan di sini oleng tentunya untuk pemasangan kerkasnya tadi untuk masukannya itu tidak betul tapi kalau sudah lurus seperti ini tadi jadi untuk puterannya lansar berarti sudah oke oke kita teruskan untuk berikutnya di sini untuk kopnya sudah mulai terpasang juga tutup kipas sudah mulai terpasang ya mas bro ya jadi nanti tinggal kita rapi-rapikan bersihkan juga nanti pasang CVT dan lalu nanti kita rangkaikan ke bagian mesinnya spray di sini juga sekalian untuk pembersihan di bagian bak CVT terus juga untuk hai 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 sil ya di sana untuk sil Hai krukas juga sekalian kita ganti karena disana untuk silnya juga sudah mulai Boucher ya mas bro ya jadi nanti biar lebih mantap lagi hai 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 selamat menikmati oke disini juga kita bisa isi oli dengan menggunakan takaran 1 liter ya memang disini kita pakai seliter alasannya kenapa? karena disini kita habis bongkar total bersih ya jadi untuk dalemannya itu tidak ada tersisa sedikit pun ya dan sudah kita bersihkan sehingga untuk biar istilahnya itu biar apa nanti tidak kurang soalnya biasanya kan kalau misalnya ngetap itu 800 tersisa masih ada di dalam itu sekitar juga ada 200an otomatis ketemunya juga sama 1 liter itu prinsip saya ya itu untuk untuk saya tapi kalau yang lainnya terserah kalau mau di sisi 8 kalau 0,8 gak apa-apa oke disini sudah kita mulai pasang-pasang dan disini untuk throttle bodynya sudah terpasang oli sudah terus nanti kita rapikan yang lain-lainnya ya sebelum kita nanti untuk cek gedamnya oke disini juga kita kasih tau buat untuk pemulanya ya jadi disini untuk kabel body kabel body disini itu nempelnya sama sasis ya mas bro ya jadi disini rawan sekali terjadi lecet di bagian kabel bodinya jadi nanti kalau misalnya kita mau pasang bisa untuk kita kasih plug band ya atau semacam isolasi yang agak tebal jadi nanti kalau misalnya ada pergesekan di bagian sasinya itu akan lebih aman ya itu untuk antisipasi saja oke kalaupun juga tidak gak apa-apa yang penting kondisi masih oke disini juga sudah jam ini ya sudah mulai agak sepi dikit tadi sudah pada pulang dan tinggal ada beberapa garapan lagi disini juga masih ada bit kita juga sedang turun mesin ganti piston ya mas bro ini sudah di bongkar tinggal untuk pemasangan tapi belum kelar kita masih nunggu yang ini ya nanti kalau sudah kelar tinggal yang satu dan yang satu disini kemarin yang kita pasang blok baru ini menggunakan blok fixen empik kita pakai blok fixen sudah selesai mas bro sudah selesai nah disini sudah selesai untuk pemasangannya mas bro ya tinggal baksi fiti tapi kita cek dulu untuk hidupnya jadi sebelum saya pasang untuk baksi fitinya tapi untuk nalpot sudah saya pasang kita review untuk hidupnya dulu mas bro kira-kira suaranya halus apa enggak ya kemarin kendalanya kan disini ada suara kasar di bagian mesinnya dan terdeteksi disana itu adalah lahar krokas untuk analisa tapi memang setelah dibongkar dan diganti mungkin betul ya kita cek aja langsung kita hidupkan dulu untuk masingnya mas bro kita cek suaranya waduh aman sekali mas bro halus banget mas bro ya jadi untuk prediksinya kemarin betul bahwa lahar krokasnya memang yang berkendala ya disini kita tidak mengganti yang lain untuk bagian depannya yaitu untuk piston dan bloknya tidak mengganti apa-apa disini karena kemarin kendalanya itu hanya di bagian suara kasar di bagian belakang yaitu di bagian krokasnya kita bongkar dan kita belah hanya mengganti lahar krokas dan tentunya sudah mungkin sudah cukup untuk video ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat silahkan di like share dan subscribe buat teman-teman semuanya aja dan mohon maaf bila ada kesalahan airon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih